Terima kasih. Banyak pikiran mungkin Non memang. Iya sih Bi, wajar banget. Kita sebenernya harus mewajari Ariana sih. Tapi saya bahagia banget denger kabar ini kalau Ariana udah pulang dan keadanya baik-baik aja. Iya, ini maaf loh. Bibi cuma mau ngabarin itu nungguin Non ya. Biar Non juga gak ikut cemas ya. Gak apa-apa. Makasih banyak loh, Bi udah dikasih tau ya. Sama-sama Non. Bibi pamit ya Non ya. Iya, iya Bias Mari. Ya udah lah. Yang penting kan gue ngharapan apa? Ariana juga baik-baik aja. Iya gue tau, lo pasti jagain Ariana. Kalau soal itu lo gak usah khawatir kita selalu percaya sama lo, Sak. Ya gue juga berharap sih, gue sama Ariana akan baik-baik aja terus. Dan gue pengen buktiin sama semua orang kalau gue tuh tulus sama Ariana. Pokoknya lo tenang aja. Pada akhirnya yang menang itu adalah cinta yang tulus, Sak. Pokoknya apapun yang terjadi kita bakal support lo, tenang aja. Sak, kuitis. Tapi bener dia, Sak. Oh, Sak. Kok temennya gak diecek masuk? Masuk yuk, ke dalam. Oh, gak usah tante kita. Gak bisa lama-lama juga, tante. Kita cuma cemas aja nih sama Sak. Gak makan dulu, makanan udah siap kok di dalam. Gak usah tante, ini sekalian kita mau pamit ya. Iya. Iya, Sak. Mau pamit sekalian. Kebetulan istri saya lagi hamil di rumah, jadi saya harus pulang cepat, tante. Selamat ya, mau jadi ayah. Iya. Iya, tante. Sak, kalau gitu kita pamit. Iya. Gak, ya. Iya. Jom. Bon, kita gimana? Iya. Gak, ya. Kamu itu beruntung, Sak. Punya sahabat seperti mereka. Ibu aja gak pernah punya sahabat. Dari dulu sampai sekarang. Tapi kan sekarang ibu punya Sak? Iya sih, ibu jauh lebih beruntung lagi. Masuk ya, ibu. Iya. Aku harus kasih tau siapa dulu ya? Riana apa Celine? Bantu saya untuk berbaikin dengan si Aline, Yun. Kamu kan sahabatnya. Pasti kamu tahu keancaranya. Yuna. Halo, Yun. Sel. Kenapa telpon, Yun? Tumben? Sel, besok lo udah waktu gak? Kita bisa ketemuan? Yun, gini. Kalau lo ngajakin gue ketemuan cuma buat bahas Ariana, gue gak mau ya, Yun? Atau lo mau mempertemukan gue sama Ariana, apalagi soal itu gue gak mau? Bukan, 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 bukan. Ini gak ada kaitannya sama Ariana kok. Gue kan udah lama gak ngobrol sama lo. Udah lama gak ketemu juga. Lo pasti... Belum tahu kabar gue kan, Sel. Sekarang gue hamil. Hah? Lo hamil, Yun? Beneran? Ya. Makanya gue mau ngajak lo ketemu. Pengen ngobrol-ngobrol. Gue udah rayain sama yang lain. Tapi rasanya tuh ada yang kurang, Sel. Karena gak ada lo. Iya, iya. Boleh-boleh kabarin aja di mana tempatnya, Yun, ya? Oke, besok gue infoin ya. Bye! Rian! Hai! Mbak Riri! Hai! Kamu gimana? Kondisi kamu gimana? Baik-baik aja kan? Ya, aku baik-baik aja. Maaf ya, udah bikin semua orang cemas banget. Wajar dong, Rian. Orang semua mikirin kamu, mereka cemas sama kamu. Itu wajar. Gak apa-apa. Ya. Aku tahu memang di kondisi kayak gini, ketika kita ada masalah, pasti kamu pengen punya waktu buat diri sendiri. Iya. Wajar. Tapi kamu jangan lupa, kamu juga kondisi ya. Rian, jangan terlalu berat dipikirin. Ya. Makasih, Mbak. Sama-sama, Rian. Jaga kesehatan, Rian, ya. Ya. Aku berangkat ya, Mbak. Iya. Iya. Take care. Bye. Bye. Take care, Mbak. Iya. Ada kalanya aku sangat benci sama Rian. Tapi saat aku mencoba untuk mempertahankan perasaan itu, enggak tahu kenapa rasanya malah jadi sulit. Om Kusuma. Ah, Galvin. Kok bisa ada di sini, Om? Kalau Om perlu apa-apa kan tinggal telepon aja, enggak perlu datang. Iya, enggak begitu, Galvin. Om datang ke sini karena Om mau langsung mengucapkan terima kasih sama Galvin. Karena tadi malam Galvin sudah kasih kabar tentang di mana Ariana. Terus, Om jumpa di sana ada Saka. Kebayangkan, kalau sampai kamu enggak kasih unjuk tentang Ariana, bisa jadi Ariana itu dibawa kemana sama si Saka itu. Serem Om bayangin hal semacam itu. Oh, iya, iya. Lalu gimana keadaan Ariana sekarang, Om? Backpack aja? Iya, akhirnya sih baik-baik aja. Cuma memang dia lagi banyak pikiran, Galvin. Ya, Om datang sini mau mengucapkan itu aja Galvin, ya, Vin, ya. Terima kasih sekali lagi, ya, Vin. Oke, Om. Om pergi sekarang, ya. Hai, Sil. Gua Arin. Bu, ibu tuh abis dari mana aja sih, bu. Cecil tuh khawatir banget loh sama ibu. Saya minta maaf, saya ke kanak-kanakan pakai kabur segala. Gak apa-apa kok, bu. Cecil ngerti. Mungkin kalau Cecil jadi ibu, Cecil bakal ngelakuin hal yang sama. Mungkin gak semalam, ya, tadi. Halinya kepikiran gitu sih, cuman. Jangan dong, bu. Kita semua harus balik ke realita lagi, ya. Semangat, ya, bu. Semangat juga. Yuk, semangat, ya. Bisa, nih. Bisa. Nah, apain kamu ke sini, ya? Ini, Pak. Om Kusuma datang mau ketemu Galfi, ya. Oh. Saya pikir kamu mau cari informasi soal Wijaya Group, nih. Kayaknya begitu, ya? Eh, Vin. Om jalan sekarang, ya. Vin. Kamu masih berhubungan sama Kusuma? Ya, masih, ya? Udahlah, Pak. Ini masih pagi. Lagian Om Kusuma ke sini kan cuma mau ketemu Galfi. Berterima kasih. Itu aja. Ya, aku sih ngerasa, Din. Alasan kenapa Arin gak bisa buka hati sama aku itu karena sakar. Setiap kali Arin punya masalah, selalu ada sakar. Gue bakal bikin Saka membayar itu semua. Justin belakangan ini kok kayak orang yang beda, ya? Aku yakin, dia pasti ada niat gak baik ke Saka. Hmm, emang kamu bakal ngelakuin apa? Apa kamu punya niat buruk sama Saka? Selan aja, Din. Aku gak bakal ngelakuin hal buruk ke Saka. Walaupun aku bisa, ya? Dan ada bagian diriku yang pengen banget ngelakuin itu. Tapi enggak kok. Justin. Aku tuh bakal bantuin kamu untuk deket sama Ariana. Dan ngebuat Arin jauh sama Saka. Tapi please, jangan pake cara yang salah. Permisi mas, mbak. Ini pesanan ya. Makasih, mbak. Makasih, mbak. Dinda, ini pesanan kamu, Din. Yaudah. Kita pergi sekarang. Ya, masuk. Ibu Wirio. Tumben datang kesini, bu. Saya hanya ingin memastikan kalau kamu baik-baik aja. Iya, soal itu saya mau minta maaf karena saya udah bikin semua orang khawatir sama saya. Saya juga minta maaf karena papi saya udah pukul mas Saka. Karena kejadian ini juga. It's okay, Abie. Saka itu udah dewasa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia juga tahu resikonya apa. Iya, bu. Ngomong-ngomong gimana kabar Ariana Glow? Ariana Glow lagi gak baik-baik aja, bu. Sekarang ini... Saya... Lagi benar-benar ada di bawah. Abis PHK beberapa karyawan dan saya cukup pesimis kita bisa ngelewatin ini atau enggak. Apa kamu ada data-data yang bisa saya lihat atau mungkin bisa kasih lihat saya detailnya? Saya enggak ada maksud apa-apa, cuman siapa tahu saya bisa kasih input untuk kedepannya Ariana Glow. Boleh, boleh banget. Boleh banget, bu. Sil, ya bu. Bisa tolong ambilin data perusahaan terbaru ya. Oke, sebentar nih. Oke, kalau gitu saya mau ke mobil dulu, saya mau ambil laptop saya ya. Saya akan kembali. Ya, oke. Gue udah feeling, pasti udah di sini. Lu lagi? Mau lo apa? Lu gak mau pertimbangan kerjasama-sama gue setelah apa yang gue kirim tadi malam ke lu. Kita kerjasama untuk nancurin sana. Eh, Dit. Ya, ya, silahkan. Saya enggak suka ya, Dit. Saya enggak suka, saya lagi presentasi, kamu angkat kaki kamu, kamu main handphone. Mau kamu apa? Kamu tuh kenapa sih, Sakar? Santai aja. Aku tadi kan walaupun main handphone tetap dengerin omongan kamu, sampai ke fotar aku. Kalau kamu enggak niat datang meeting, enggak usah datang, Dit. Mau nunggu aja di ruangan kamu. Eh, saya harus bayar kamu berapa supaya kamu angkat kaki dari kusuman gitu. Oh, ya ampun. Kamu mau bayar aku. Berapa ya? Yang jelasin enggak murah ya, Sakar? Kasih tahu, Dit. Berapa nominalnya? Yang penting, kamu enggak pernah lagi gangguin kita di kusuman grup. Aku udah bilang sama kamu kan, harganya itu enggak murah. Dan aku juga enggak yakin kamu bisa kasih terus muka aku atau enggak. Aku udah bilang sama kamu kan, aku enggak butuh uang, Sakar. Yang aku butuhin di sini, aku melihat kehancuran kalian semua. Kecuali, kalau kamu mau kerja sama-sama aku, untuk bikin kusuman dan juga perusahaan ini hancur sampai tutup. Dan kamu tinggalin semua harta warisan mama kamu, dan kamu kembali menjadi gembel, Sakar. Itu baru aku puas. Sayangnya, gue bisa ngelakuin itu semua sendiri. Lu jangan ngeremehin gue. Karena kalau gue mau, gue bisa lebih kejam daripada lu, Dio. Oke, fine. Lu lakukan aja yang terbaik menurutmu. Tapi sebelum gue cabut, izinin gue untuk berbaik hati sama lu. Gue pengen ngasih info penting ke lu. Informa siap. Ku tak sehebat dirinya, Selalu peluhi yang kau maunya. Ku punya cerita yang cukup di dunia lu. lerini buat aku. Ayu nak! Ayu! 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 Ayu lo guna apa-apa? Ceput. Ayu? Tante, Tante udah mau pulang. Ada urusan apa kamu sama Dion? Dion itu sedang berusaha untuk menghasilkan saya, Tante. Dia ingin saya bekerja bareng sama dia. Bekerja sama untuk apa? Dion itu ingin bisnis bareng, tapi jelas saya menolak, Tante. Saya gak bakal kemakan sama omongannya dia. Kamu harus waspada dan hati-hati ya. Karena Dion dan Dita itu sangat berbahaya. Saya tahu, Tante. Dan saya juga selalu waspada. Karena saya tahu mereka berdua bahaya. Lagi pula, saya sedang merancang cara untuk memenjarakan mereka berdua. Bagus kalau begitu. Yaudah, kalau gitu sebaiknya saya masuk dulu, Tante. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!